Bersama Menpora, Imam Nahrawi, seluruh pemain timnas U22 bersama official dan juga pelatih Indra Syafri hadir di Istana Negara. Ada juga sekjen PSSI Ratu Tisa tiba di Istana Negara sekitar pukul 10 pagi. Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi dan bangga akan prestasi yang diraih oleh tim Garuda Muda di ajak AFF U22 Kamboja. Piala AFF yang diraih merupakan bukti ya jika timnas Indonesia bisa bersaing dan menjadi yang terkuat. Setuju banget dan yang istimewanya ya, jadi Presiden Jokowi pun akan memberikan bonus untuk pemain, kemudian pelatih dan official masing-masing mendapatkan 200 juta rupiah. Saya dan seluruh rakyat Indonesia rasa sangat bangga sekali atas prestasi dari ini generasi baru sepak bola Indonesia yang kita harapkan kebangkitan sepak bola Indonesia dimulai dari titik ini. Masing-masing kemain 62 juta, 65 juta masing-masing kemain, yaudah dari saya masing-masing 200 sudah. Nah sementara itu para pemain timnas Garuda Muda berterima kasih atas dukungan pemerintah yang sudah men-support perkembangan tim muda Indonesia. Mereka berharap terus didukung agar bisa berprestasi di kancah dunia. Dan harapannya mungkin ada teman-teman juga yang ada yang ingin menjadi polisi, BNS semua yang ingin. Kalau dari saya mungkin ada juga yang kuliah, saya sendiri kuliah jadi mungkin meminta rekomendasi pak, rekomendasi karena sudah tinggalkan kuliah lama juga. Dan mungkin kalau bisa pak, bayanis. Ya itu saja, sekian dan terima kasih. Ini menggunakan kesempatan namanya. Nah dalam kesempatan ini juga Presiden Jokowi meminta seluruh pemain timnas U22 tidak terbuai. Akan satu prestasi saja dan terus meningkatkan performa untuk meraih prestasi selanjutnya. Melati timnas U22 Indra Syafri juga menyadari hal itu. Dan ia juga meminta doa serta dukungan kepada tim Garuda Muda yang akan menghadapi ajang piala AFC 3 minggu mendatang.